Objek wisata ini merupakan salah satu potensi pariwisata yang dimiliki kota Jambi Ini dia, Danau Sipin Hai Sobat, kali ini aku ingin mengajak sobat semua untuk ikut aku berwisata Ke sebuah danau yang sangat indah yang berada di pusat kota Jambi yakni Danau Sipin namanya Danau ini merupakan danau yang terbentuk secara alami yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Jambi khususnya apalagi di akhir pekan Mengajak keluarga atau pasangan ke sini adalah pilihan yang tepat bisa menikmati indahnya danau dengan air yang tenang Bisa juga sambil menaiki wahana yang disediakan seperti perahu kecil, perahu besar, atau naik bebek-bebean semakin membuat nuansa yang sahdu Kawasan Danau Sipin ini terletak di kecamatan Danau Sipin dan kecamatan Telanaipura Tepatnya ada di Kelurahan Legok, Kelurahan Sungai Putri, Kelurahan Telanaipura, dan juga Kelurahan Buluran Kawasan Danau Sipin ini memiliki panjang sekitar 4.500 meter dan lebar rata-rata sekitar 300 meter lebih dengan kedalaman danau 2-6 meter Untuk masuk ke kawasan wisata Danau Sipin ini tidak dikenakan tiket masuk alias gratis ya hanya membayar parkir untuk kendaraan yang sobat gunakan Di danau ini sobat bisa jalan-jalan santai di pinggir danau sambil menikmati keindahan danau sobat juga bisa ambil foto-foto untuk koleksi Selain itu juga ada taman untuk sobat yang mau hanya sekedar duduk-duduk santai selamat menikmati kembali Ada beberapa wahana bermain yang juga bisa sobat coba Untuk mengelilingi danau seperti bermain bebek-bebean Sobat harus menyewa bebek-bebean tersebut ke penyedia jasa Dengan mengayuh sendiri bebek-bebean ini kita bebas berkeliling di atas danau Selain itu juga aku ingin mencoba naik perahu untuk mengelilingi danau Aku menyewa ke warga yang menyediakan fasilitas perahu Naik perahu ini bisa lebih santai dengan yang mengendarainya yakni yang punya perahu Dia adalah warga di sekitar danau sipin yang melihat peluang dengan adanya wisata danau sipin ini Dengan menyediakan perahu sebagai fasilitas untuk berwisata di danau Dari atas perahu aku bisa menikmati danau sipin sambil bercerita dengan pemilik perahu Dan juga ambil video maupun foto-foto Sebelum wisata danau sipin ini dikembangkan oleh pemerintah setempat Dahulu kita bisa melihat banyaknya keramba ikan yang ada di danau ini Namun karena mau dikembangkan menjadi kawasan wisata yang lebih baik lagi Keramba-keramba tersebut dirapikan Namun warga tetap bisa mencari ikan di danau sipin ini Dengan memancing atau menggunakan alat penangkap ikan yang bernama tangkul Di waktu-waktu tertentu pengunjung dapat menyaksikan ragam festival dilaksanakan di kawasan objek wisata ini Banyak kegiatan yang diadakan di acara ini Seperti festival layang-layang, fun climbing, pameran bonsai, pentas musik dan seni, senang pagi bersama, lomba perahu hias, lomba perahu karet, skateboard, RC boat, serta pameran UMKM Oke sobat, sepertinya sampai disini dulu ya cerita-cerita kita tentang wisata dan nasipin ini Untuk lebih lengkapnya, sobat bisa datang langsung kesini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya